Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Intro Oke sekarang kita bersama dengan Hana Hanifah. Halo ya, apa kabar? Halo, sana baik. Eh Kak Hira kamu datang ke sini loh main kerupi loh. Kemarin-kemarin ada pundang ya belum mau, belum mau. Bukan gak mau, belum waktunya aja gak mau. Oke Hana mau nanti, mau sekarang sama aja. Aku akan bertanya-tanya untukmu ya. Duduk di kursi spesial ini langsung. Jauh pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah? Atau fakta? Hana Hanifah, fitnah atau fakta? Kalau sebenarnya orang yang dimaksud sama Deddy Kobushi yang disebut-sebut ke beberapa tamu podcastnya itu. Bahwa ada seorang artis yang ketika diwawancara minta bayaran ya. Begitu datang eh dia bikin konten. Bukannya ini aja apa barteran gitu ya. Itu adalah emang kamu Hana Hanifah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Fitnah apa benar? Fitnah karena aku emang pure sama Om Deddy itu emang barter konten. Oh barter? Kamu gak dibayar? Enggak. Oh enggak? Minta bayaran? Enggak. Enggak juga? Kita emang pure barter konten. Tapi cuma aku yang menunjukkan kru-kru aku. Kan sebenarnya banyak loh yang oleh bersama Deddy Kobushi share. Tapi cuma aku doang mungkin yang menunjukkan kru-kru aku nih gitu. Maksudnya gimana? Menunjukkan kru-kru. Kru-kru-kru-nya kamu? Iya. Empat orang. Bener empat orang ada. Tapi enggak ada. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak. Dari Deddy enggak? Enggak. Aku sudah kartifikasi. Om lagi ramai nih itu. Buat aku bukan. Enggak terus? Atau Om Deddy bukan. Bukan. Tapi Om Deddy enggak sebutin siapa? Enggak. Dia enggak sebutin? Atau kasih inisial kali enggak kamu? Enggak. Soalnya tuh ya. Bahwa aku dan tim aku pada saat itu. Ini panjang ya. Coba kita lihat sih. Apa sih kata-kata persisnya dari Deddy Kobushi itu. Cerita pengalamannya dia itu. Sampai netizen itu mengarahkannya tuduhannya ke Hana Hanifah. Gitu ya. Coba kita lihat nih. Cuplikan ucapannya. Kenapa netizen menuduh dari cerita yang diceritakan ke beberapa artis itu oleh Deddy Kobushi itu adalah Hana Hanifah. Ini ada nih. Kalau dibilang ini artis. Lagi rame. Lagi ada masalah. Terus dia collab. Nah collabnya itu banyak yang nonton gitu. Gerebek. Kollabnya itu bentuknya gitu ya. Datang dia sama timnya. Ada empat orang di sebelah tempat ya. Oke. Coba kita lihat ini. Tiga. 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 Ada berapa timnya? Empat sama aku maksudnya. Karena itu kamu agak sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan ya. Jadi kamu tuh waktu itu kamu. Terus ada kameramennya satu. Aku kameramen satu. Asistenku. Manager udah empat orang. Empat orang. Empat orang ya. Iya bener. Tapi mungkin kamu gak minta duit kali. Tapi manager kamu. Oh enggak. Aku udah karifikasi ke managerku. Managerku gak nerima uang. Gak nerima uang? Gak. Sempet minta gak tapi? Enggak. Enggak juga ya? Enggak. Enggak juga. Emang kita pure barter konten sih. Oh pure barter konten. Jadi kamu taunya barter konten emang? Emang pure barter konten. Tapi kan aku kompirmasi lagi ke managerku. Niko ini yang diomongin siapa sih sebenarnya. Kok padakah aku semua kan? Aku juga kaget. Aku kan saya gak ngerasa nerima uang sama sekali. Begitu aku langsung kompirmasi juga ke masdet. Kata masdet juga bukan. Dan aku juga gak ngerasa nerima uang. Kata masdet bukan tapi ya? Masdet makanya lain kali sebut aja namanya. Biar gak bingung. Kasian ya. Rumpian netizen. Coba kita baca nih. Komentar netizen ya. Bunya gini. Master Deddy mau jawab iya. Tapi sungkan. Takut di post soalnya. Katanya gitu. Lanjut berikutnya. Emang kalaupun iya om Deddy bakal bilang iya iya guys. Katanya gitu. Lanjut. Ya gak tau juga sih ya. Terus lanjut berikutnya. Ada lagi ada lagi. Pokoknya gitu netizen masih diklarifikasi juga tetap aja gak percaya. Jadi gimana tuh Anda Anika? Ya aku sih ya. Ya gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa ya kan. Kan udah tayang juga. Episode kamu sudah tayang. Episode dia sudah tayang. Sama-sama tayang sama-sama ada viewers ya gitu kan ya. Gak asumsi orang kan beda-beda. Jadi seserah orang mau nilai baik-syukur gak juga gak apa-apa. Lanjut. Atau faktanya juga. Emang seperti ini. Emang enggak gitu. Oke lanjut fitnah atau fakta? Apa? Video om Deddy soal artis Minta Bajat itu sebenarnya udah viral dua bulan lalu. Tapi baru kamu klarifikasi empat hari lalu karena nunggu berita-berita selebriti sepi. Supaya berita kamu yang ini tuh naik. Jadi kamu diundang-undang di TV-TV. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah ya. Kenapa akhirnya kamu mau klarifikasi sekarang sih? Karena udah viral kemana-mana kak. Udah semakin randek ya. Iya dan aku juga kan gak mau dipandang yang gimana-gimana. Jadi yaudahlah klarifikasi gitu. Jadi kalau aku collab sama kamu boleh nih bisa? Boleh dong. Cantet. Oke lanjut. Hana fitnah atau fakta? Kamu pernah dikasih uang bulanan 200 juta per bulan sama pacar yang sekarang sudah jadi mantan. Fitnah atau fakta? Fakta. Mantan kamu kaya banget ini? Iya. Udah tua ya pasti ya? Pengusaha. Astaga. Aduh mulut aku. Umur berapa kok dia kaya banget? Kerja apa? Adalah pengusaha. Pengusaha emang. Usianya, usianya? Usianya 30 something lah. 30 something. Single atau ada apa gitu? Single-single. Dia single? Single. Terus putusnya kenapa? Gara-gara possessive kan? Yang possessive siapa dia? Biar-gara. Oh dia possessive sama aku? Iya lah dikasih dulu. Lanjut yang berikutnya. Fitnah atau fakta mana? Ini mau pertanyaan Gisa atau pertanyaan Chris Hata? Bahwa sebenarnya kamu tuh emang pernah pacaran sama Chris Hata. Cuma gak mau ngaku aja karena dia itu bukan tipe yang ingin kamu tunjuk-tunjukkan kepada publik fitnah atau fakta. Jawabannya setelah berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Terima kasih. Terima kasih.